Sampai putih, terus Oke, 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 oke Jadi apa nih sarang nyamuk? Rambut nenek, rambut nenek ya Lalu menikmati Terima kasih Tiga-tiga Tiga Nah, kebeneran makanya lagi kedatangan seorang tamu nih, ada kawan dari negeri seberang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nama aku Suci, kebetulan di sini diundang sama ini, Cek Debi. Ini temanku, jadi dia kedatangan dari Bandung. Ya, main-main ke sini, terus kebeneran denger ada wahana, wisata baru maksudnya. Cek, nah apa yang terlihat di Palembang sekarang, pendapatnya? Kalau sekarang lebih teratur, lebih bersih, lebih apa ya. Kalau dulu kan dia bagi kami, yang tinggal di kota-kota yang agak satelitnya, kota-kota besar itu ya. Mungkin mikirnya di Palembang, di Palembang ada apa sih, paling pempek lagi, paling pempek lagi. Tapi sekarang udah enggak sih. Oke, mak Cek Bice, kalau Cek itu, kita ajak Cek 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 ini jalan-jalan bingung ke suasana baru dari Sungai Sekanak Lambidaru. Nah, Mang Cek Bice, ini kami lagi jalan-jalan di pelataran Sungai Lambidaru. Jalan-jalan sore ya? Nah, ini kalau di sini, ini yang dekat Pim, Mang Cek Bice, jadi Teh, ini kan kawasan rumah susun, jadi rumah susun ini salah satu saksi, sejarahnya ini dari pernah ada kebakaran besar di Palembang itu tahun 1981, jadi sebilaya ini kebakaran nih. Sebesar ribuan rumah, iya, ribuan rumah. Kenapa itu? Kebakaran, karena ini adalah dulu kawasan rumah ini, ada rumah-rumah panggung. Sayang ya, rumah-rumah panggung itu kayak kayu, jadi cepet mungkin ya, nyambernya. Benar, jadi dari dekat rumah wali kota itu, kantor wali kota, sampai ke sini rumahnya yang habis, sampai ke ujung sana tadi, seluas rumah susun ini. Oh, kenapa yang itu Mang Daya? Nah, itu pada tahun 1981. Tapi kenapa tidak dibikin rumah panggung lagi, dibikinnya rumah susun? Setelah itu, dapat dana dari pusat oleh Suharto untuk dibangunkan rumah susun. Nah, akhirnya warga yang di sini, pindah, pindahnya itu ke KM12, kemudian pindah ke Sakokenten. Nah, makanya akhirnya kawasan itu jadi rame. Iya, iya. Nah, dan waktu itu rumah susun ini mahal, belinya itu mahal. Ketika itu ya? Pada masa itu mahal. Jadi, masih banyak masyarakat itu belum sanggup untuk beli, kayak gitu. Jadi, ini adalah salah satu, pernah ada sejarah kelam di sini. Bayangkan seluas ini, kebakaran. Sayang ya, maksud aku kan aku suka bentuk dari rumah panggungnya. Iya, jadi dulu tempat rumah-rumah limas itu di sini. Kayu-kayu. Yang setahu aku juga bisa di ini ya, bisa kayak di knock down gitu ya, pindah-pindah ya? Benar, jadi dulu itu bisa pindah-pindah. Jadi, di masa kesultanan itu, itu tidak ada kebudayaan. Ini nak buat kata sampah sini nak, sampahnya. Kasih tahu lah, menyusunnya, kebuangan setiap pelorong. Iya, itu itu ya? Iya, itu itu, itu nak banjir sih. Itu lah, lu rungklasu gini nak. Ini kan Uang Lambo galo sini, karena kubah ini Uang Lambo galo. Jaman-jaman ini, ayo yang dari zaman kebakaran dulu. Ini, ini, ini. Dari tahun zaman minggu. Jadi, tahu yang tahun 81 kebakaran. Oh, aku mau ngomong ke lah. Ngalami ya? Ngalami ya? Ngalami ya? Ngalami, bukan lagi ngalami. Cak mana suasananya yuk? Suasananya. Ada cerita-cerita, dah? Oh, ada lah, habis rau. Ada cerita, apa ya, dong? Ada cerita, apa sih? Ada sini, kan? Cepang-cepang, cepang. Abis rau. Yang mana rumah-rumah Lambo? Ini kenal dulu? Tidak, ini rumah kami lah, rumah Lambo. Tidak kenal dulu ya? Tidak kenal. Jadi, mulai dulu dari? Cari tahun berapa, Bu? Oh, Lambo. Rasa 100 tahun lebih. Rumah ini? Iya. Dia buruk, ini ada 200 tahun lebih rumah ini. Oh, jadi salah satu rumah yang selamat dari kebakaran tahun 81 itu, ya? Ah, benar. Iya. Lu masuk depan itu juga, ya? Tidak, belum ada. Oh, belum ada. Jembatan ini belum ada, ya? Belum ada, ya? Kayu. Masih kayu, jembatan kayu. Aduh, tapi kayu. Oh. Tidak kenal, tapi gimana? Tidak kenal, tapi gimana? Tidak kenal. Tidak kenal. Kayunya kayu asa. Oh, kayu Lambo. Tidak kenal. Tidak kenal. Tapi itulah... Ini pun kan dia sebatang-sebatang. Eh? Nah. Sebatang-sebatang. Tidak kenal, ini apa-apa batang nya? Tidak kenal, maksul. Kenal memasuk rumah itu besi? Tidak kenal. Tembesu. Nah, jadi paku錢 susah, dia. Tidak kenal. Tidak kenal cah? Tidak pake paku, rumah ini? Iya. Tidak mencikut itu. Nah, masih rumah Lamo. ayo inget dah setelah kebakaran jedahnya berapa lama langsung dibangun rumah susun langsung langsung bangun ya dua tahun rumah ini terakhir rumah inilah sampai sana habisnya loh jadi yang harusnya ke sisa tuh arah ke kiri baik sini sini habis lho habis lho ini 81 ini 91 91 yang dimestir dagung ni tahun 91 juga eh Agustus habis dari mesti dagung itu nah kan dibuat jalan baru eh jalan itu tuh rumah itu nomin dibantu lima ratus aku cikor kakak ya dibantu dikumpulkan nah rencananya udah dibangun aku nggak tahu selalu diukur-ukur tanah itu tidak mencapai sekian 10 hektarnya jadi tidak jadi itu udah ngebutnya banjir pasang surut kan lagi pasang ayo tinggalkan gondangin udah habis ini tahun berapa terakhir yuk ayo tahun berapa terakhir ada jualan tahun 90 masih ada waktu itu masih banyak atau tinggal dikit yang jualan tuh ayo jual bambu jual sini 90an tuh masih 80an 80an lakit ini kan bani mati lakit ini bulan kuasa tuh kalau bulan kuasa mas beli iya jalan tinduk di sini ya laku 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 nah ini namanya gua lalu aja berapa pak berapa nih mau berapa mau 2000 ini kayak gulali ya ya ini aduk-aduk kalau orang gusun bilang kan gulali kalau orang keren makan gelapkan lagi ya lagi satu lagi lagi adek ayah itu nah lihat tete itu makan nah helbubun apa makanan dulu deh bukan yaitu makannya nggak bisa ini ini nah nasihat udah oke gimana nah diaduk itu nanti warnanya berubah jadi keras jadi putih jadi putih nah oke nah nah dan dia lepas dan dia lepas kena mayuk air lir dia nggak jati nggak masak-masa ntar terus kayak gitu te iya bener ini sini 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 nggak mau nggak mau oke sampai putih terus lembut ya di kerasnya oke kan kayak itu kayak ini nah oke 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 ya jadi apa jadi apa nih eh salgang nyamuk rambut nene ya 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 akan berubah kan warnanya itu lembut warnanya berapa di bikin karamel gitu ya bubakan wagnanya ini kalau gue muat bulu pak ini bubakan wagnnya bulu palu kalau dong bong daerah ngomongnya bukan bulu palu, bulu palu iya aku taunya bulu palu akan bubakan wagnnya iya rambut nenek rambut nenek ya iya rambut nenek ini lah jadinya belum itu belum tuh belum oh iya oke belum ntar kada mau masak putus-putus di tarik itu tuh kada lah putus-putus baru masak, kala itu belum masih lama lembut kan jadi lembut saya udah mulai jago ya bu ya baiklah, mungkin saya juga harus jualan gula palu ini dulu anak-anak SD biasanya kalau di Bandung itu gak kayak gini dia dibentuk jadi dibentuk ya maksudnya kayak kapal-kapal terus dari apa sih bahannya gula nih dia rambut dengan sendirinya kalau ini kan memang seninya itu adalah pada saat diulek-ulek itu baiklah sumsel indah palembang indonesia ayolah sobat semua jejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tebian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah palembang indonesia ini kan sambil jalan-jalan sore terus saya ngeliat ada gedung ada gedung tinggi nih yang lain kan maksudnya perkampungan biasa lalu kemudian saya lihat ada gedung itu gedung apa? itu namanya gedung water thorn kalau di jaman belanda nyebutnya water thorn water thorn itu kan tempat buat nampung air ya iya jadi kalau dulu water thorn kalau orang palemang nyebutnya kantor ledang dibangun tahun 1920-an jadi sekitar ini dibangun dulu jembatan yang diketapati itu jembatan organ kemudian ini jadi ini cukup dramatis pembangunannya ini jadi tiga wali kota tiga wali kota belanda ya pembangunan water thorn ini wali kota pertama sempat tersandung korupsi gara-gara bangun ini dan akhirnya dia dikembalikan ke di jaman dulu tapi sebenarnya dia bukannya korupsi kalau dalam catatan dia itu mengapa namanya memotong apa namanya gaji karyawan maksudnya gaji PNS PNS Belanda dulu untuk pembangunan ini akhirnya itu kan kebijakan tidak yang tidak didukung lah ya oleh PNS ya sampai sekarang akhirnya di dikasuskan lah ini akhirnya dikembalikan ke Belanda wali kota berikutnya tidak mengurus lagi pembangunan water thorn ini barulah di wali kota yang ketiga itu yang ini nama-namanya lupa sih nah sekarang itu kan jaman dulu ya nah sekarang gedung itu dipakai untuk apa? ini sebagai gedung kantor wali kota jadi memang dari jaman Jepang jaman Jepang ini sebagai kantor kantor wali kotanya di masa Jepang dari jaman Jepang tetap jadi kantor wali kota dan pernah waktu saat kita merdeka 1945 itu para pejuang mendatangi gedung ini bersama Akagani untuk mengibarkan bendera merah putih di atas itu di empat pilar itu jadi kalau di Surabaya ada yang Bung Tomo yang probekan bendera di Palemang juga ada tapi di gedung ini jadi mereka manjat yang saat itu kekuatan militer Jepang masih ada di sini masih ada tentara-tentara Jepang masih dihuni oleh PNS-nya Jepang di terobos oleh Akagani dan teman-temannya tadi untuk mengibarkan bendera merah putih di atas itu kemudian mereka pawai keliling kota Palembang mengibarkan bendera merah putih bahwa kita sudah merdeka jadi rakyat Indonesia tahu rakyat Palembang nah itu kalau di sini jadi ini memang banyak kisahnya di situ banyak sejarah ya sebenarnya yang terjadi di sini jadi dari ya wajar dari ini kan simbol kemodernan kota Palembang jaman dulu belum ada nikahan pakai gedung di lantai bawah orang nikahan gedung di sini nah jadi disewakan untuk yang tajir-tajir jaman dulu bangsawan-bangsawan bangsawan atau orang tajir mereka menikah tuh di gedung ini jadi bergensi tapi sekarang hanya dipergunakan sebagai gedung pemerintahan ya tapi masih banyak bagian yang asli ya yang dipertahankan itu kemudian juga yang di atas itu kali ya yang mungkin pas itu baru oh itu baru juga awalnya hanya 3 lantai ini jadi 4 ya sudah jadi itu bangunan baru yang di atas itu jadi sebenarnya ini udah penambahan oke maghrib sepertinya kita closing kita closing dulu kita pulang oke jadi inilah jalan-jalan suri kita ini kita sampai mengelilingi luar biasa loh Sungai Sekanak Lambidaro mudah-mudahan perjalanan kita ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang nanti kalau saya datang lagi undang lagi ya siap disini lagi iya jadi saya masih banyak soalnya mau ditanyain siap 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 kalau ada salah-salah kata baik dari narasi atau video kami mohon maaf padahal kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasu Shalala-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah-lah Terima kasih.